itu saya hitung itu 1.497 ditambah ongkos admin sekitar 1.530 saya hitung berdasarkan tarif dasar listrik saat ini sedangkan ketika listriknya naik kita gak pernah tahu kapan naiknya dan insya Allah pasti naik, saya gak mendoakan tapi itu saya perkenalkan itu pasti naik kalau turun mustahil seperti masjid jaringan laut, mustahil susah sekali, seperti BPM harga pertalent sekarang berapa, premium malah dihindangkan, nah seperti itu saya yakin sekali naiknya kalau turunnya itu kayaknya gak mungkin Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Masjid Allah, Muhammad Allah, Muhammad, Langsung saja videonya seperti di thumbnailnya itu tertulis apa tidak rugi masang panel surya sedangkan penghematannya perharinya itu sepuluh ribu sampai dua belas ribu tergantung cuaca berdua, terkadang kalau hujan itu malah lebih rendah lagi apa itu tidak rugi? mau tahu lebih jelasnya? simak terus videonya setelah saya pikirkan semalaman ini saya pikirkan dari kemarin cuma semalam malah sudah saya berhari-hari saya pikirkan itu rugi gak? ketika saya cuma dapat itu 7 sampai 8 kwh seharga 10.000-12.000 maksudnya per hari itu saya dapatnya itu kalau saya lihat itu dikalkulasi jadi 1.530 kali 7 sampai 8 kwh itu perharinya itu paling saya dapatnya itu ya sekitar 10-12.000 itu rugi gak? saya pikirkan saya jawab saya hitung saya kalkulator itu gak rugi dengan pertimbangan seperti ini jadi ketika saya punya PLTS pendapatannya segitu seperti saya sebutkan tadi kita buat sebuah situasi seperti ini sampean gak punya PLTS saya gak punya PLTS tiba-tiba listriknya mati listriknya mati habis itu dengan itu nyalakan genset nyalakan genset habis itu ternyata bensinnya habis habis itu harus beli bensin dihitung isi genset untuk menyalakan lampu di tempat yang jeningan kan seperti itu berarti kita hitung itu ada genset genset itu perlu BPM genset itu perlu perawatan macam oli apa segala macam jadi kalau saya tiba-tiba itu tetap saya untung saya untung biarpun pendapatan perharinya 7 sama 8 kwh terus selanjutnya yang perlu rekan-rekan pertimbangan jeningan itu perlu pertimbangan adalah ini ini pertimbangan yang sangat menurut saya itu logis dan saya pakai itu saya memperanikan diri memasang panel surya itu berdasarkan pertimbangan yang saya sebutkan ini seperti ini tarif dasar listrik naik ketika tarif dasar listrik naik maka break even point yang tadi kata-kata saya hitung itu 11 sampai 12 tahun itu nanti bisa sampai cuma kata-kata menyempit lagi bisa 7 tahun itu tercapai karena saya menghitung untuk rumus break even point maupun ROI return of investment itu saya hitungnya berdasarkan tarif dasar listrik untuk saat ini 1447 untuk 900 VA non-subsidi 1300 dan juga 2200 VA itu saya hitung itu 1497 ditambah on cost admin labi admin sekitar 1530 saya hitung berdasarkan tarif dasar listrik saat ini sedangkan ketika listriknya naik tarif dasar listriknya naik kita gak pernah tahu kapan naiknya dan insya Allah pasti naik saya gak mendoakan tapi itu saya peryakiran itu pasti naik kalau turun mustahil seperti masjid di tinggal laut mustahil susah sekali seperti BPM harga pertalian sekarang berapa premium malah dihindangkan nah seperti itu saya yakin sekali naiknya kalau turunnya itu kayaknya gak mungkin nah dari keyakinan seperti itu akhirnya saya memberikan diri untuk memasang panel surya di rumah saya saya investasikan saya punya dana saya pekerjakan secara bertahap selama 2 tahun akhirnya saya punya sistem panel surya seperti saat ini rumah saya bisa tanpa PLN itu udah cukup dan itu tetap saya masih punya harapan nanti seperti saya sebutkan di video sebelumnya saya punya harapan nanti ada tercapai itu break even point jadi titik impasnya itu ada titik impasnya ketika saya sudah mengeluarkan katakan posisi sistem saya kan kecil itu saya cuma mengeluarkan 50 juta itu saya nanti sekitar 12 sampai 11 sampai 12 tahun itu break even point tercapai titik impasnya itu akan tercapai setelah itu saya tinggal menghitung return of investment jadi setelah itu nanti saya kesini kesananya itu tinggal saya menghitung keuntungannya atau bidang kita bisa bilang itu energi gratis atau listrik gratis dari langit itu setelah saya mencapai break even point di titik impasnya 50 juta kesananya oke saya ulangi kesimpulannya berarti ada tiga yang saya pikirkan itu arti kesimpulannya ada tiga rugi atau enggak ketika saya menggunakan panel surya saya investasikan dana saya 50 juta sedangkan menghasilannya itu 7 sampai 8 kwh atau sekitar 10 sampai 12 ribu per hari rugi atau enggak saya jawab ternyata setelah saya kalkulasi saya enggak tidur saya hitung-hitung ternyata saya tetap untung karena apa saya punya backup daya jadi ketika katakanan listriknya mati seperti saya sebutkan tadi listriknya mati sampai nyalakan jensit apa segala macam punya saya tetap hidup jadi saya tetap untung yang kedua adalah tarif dasar listrik itu pasti naik enggak bakalan turun itu yang kedua karena saya hitung berdasarkan tarif dasar listrik untuk saat ini nah ketika naik berarti nanti BEP yang saya hitung kemarin itu sekitar 10 sampai 12 tahun itu bisa nyesut lagi mungkin apalagi kalau listriknya itu per kwh nya itu katakanlah 7 ribu bisa 1 tahun 2 tahun sebenarnya saya BEP kalau listriknya dinaikkan menjadi 10 ribu sampai katakanlah per kwh aja wah ini langsung ini panel surya itu toko panel surya bisa kehabisan stok kalau dinaikkan listriknya dari per kwh katakanlah sekarang kan 1.447 karena naik karena 3.000 aja lah 3.000 atau 2.000 kalau toko panel surya bisa habis gak bisa stop sebagian masih mungkin ada yang baru mampir ke channel saya itu di atap itu terpasang 2.400 watt panel surya 2.400 sedangkan baterainya disini saya menggunakan sistem 24 volt 24 volt ini total itu bulu karbon bawah itu 150 x 2 yang atas itu 100 jadi total 250 ah 24 volt atau sekitar 6 kwh untuk inverternya saya menggunakan inverter di low frekuensi ini 20 MOSFET HY5608 ini bisa ya mungkin 2.400 lah 2.400 ini cukup ini SCC nya saya pakai 3 ini 60 ampere ini 30 ampere ini 60 ampere ini yang semuanya saya kerjakan total habisnya seperti di video video saya sebelumnya yaitu saya habis sekitar 50 juta secara bertahap untuk yang baru mampir di channel ini terima kasih sudah menonton jika memang sering dianggap bermanfaat silahkan like komen dan subscribe itu aja kurang dan lebih nyempol maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa